Dapat dipastikan bahwa siapapun pemimpinnya yang menang atau yang dapat mandat untuk kelolaan negara Indonesia pasti akan melakukan konsolidasi. Yang artinya, kita-kita yang saling hujat dan saling benci jadi basi karena mereka di atas pasti konsolidasi. Anda masih menyisakan residu kebencian dan itu sia-sia. Mau bukti? Kita bahas hasil survei oleh banyak lembaga survei yang kita rangkum sebagai berikut. Ini semua untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka bergabung. Hal berikut ini bisa menjadi pertimbangan keputusan tersebut. Kita tahu ada hal penting di tahun 2024 ini yaitu kekuatan parlemen, kekuatan DPR. Kita tahu kalau pejabat pemenang yang mendapatkan mandat jadi presiden berkuasa, partainya dan parlemennya juga dikuasai oleh mereka, maka perjalanan ke depan, kebijakan bernegaranya akan lebih mudah dan lebih cepat dieksekusi. Maksudnya begini, dalam pemerintahan Pak Jokowi, parlemen di DPR isinya mayoritas 80 persenan adalah partai pendukung pemerintah. Hanya PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Maka dalam menjalankan kebijakan Pak Jokowi kemarin menjadi mudah karena didukung parlemen. Sekarang kita melihat peta parlemen yang diperkirakan terjadi di Februari 2024 pasca Pilpres dan Pilkada dan Pemilu. Berandai-andai, kalau 0-1 yang menang dalam 2 putaran, maka 0-1 dan 0-3 tentunya harus bergabung. Di dalamnya ada PKS, Nasdem, PKB, PDIP yang akan mendapat suara di parlemen. Kita mau maaf ya, P3 tidak lolos threshold, juga Hanura dan Perindu. Ini asumsi. Berapa angka perolahan mereka kira-kira? Diperkirakan sekitar 43 persenan saja. Itu dari mana dilihatnya? Survei saat ini kita pakai dari berbagai acuan. Mereka sudah memprediksi. PDIP sekitar 18 persenan, PKS 9 persenan, Nasdem 7 persenan, PKB 9 persenan. Suara total, 43 persen di parlemen. Itu akan menyulitkan kebijakan pemerintahan 0-1 nantinya. Kalau Bosman memutuskan mendukung 0-3, akankah sahabat yang memilih 0-1 menjadikan Bosman ini tetap teman atau jadi musuhan kita ini? Ini pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan di setiap pilpres atau pilkada saat beda pilihan. Kemudian ketika pilpres usai, pilkada usai, kita yang di bawah masih cakar-cakaran, sementara yang di elit yang di atas sana sudah belah-belah roti bagi-bagi cuan. Sekali lagi kita bertanya, apakah yang di atas sana seperti Pak Sandiaga yang di 0-3, kemudian Eric dan juga Rosan di 0-2, apakah mereka itu musuhan? Mereka beda keputusan politik, namun apakah mereka musuhan? Kita ke 0-3 sekarang. Ada Sohib Bosman di sana, ada Pak Sandiaga, ada Karib Bosman lainnya, Ahok, ada penasehat geopolitik gurunya Bosman di sana, Mas Andi Wijayanto. Wajarkah kalau Bosman mendukung 0-3? Kalau Bosman mendukung 0-3, apakah sahabat yang memilih 0-1 akan memusuhi Bosman? Pertanyaan berikutnya, kenapa Bosman tidak ke 0-1? Maka kita balik tanya, apa yang terjadi kalau 0-1 tidak menerima konsep bunga rendahnya MMT-nya New Mind? Apa yang terjadi kalau dunia memasuki perang dunia ketiga di wilayah Natuna Utara, yang mana kebijakan 0-1 adalah bebas aktif, tidak menyiapkan pasukan dan arsenal yang memadai untuk menghadapi perang di Laut Natuna Utara, karena tidak percaya akan ada perang di sana. Bagaimana kalau itu terjadi? Oke, ini adalah fakta yang terjadi di mana kita tahu, visi misi 0-2 adalah melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, sementara 0-1 adalah perubahan. Hingga saat ini 0-3 tidak jelas kemana. Yang ada selama ini, mereka menjalankan kelanjutan yang berubah-ubah. Daripada 0-3 bingung tim SES-nya, bagaimana mereka mengadopsi New Mind punya visi misi. Setidaknya sebagian besar, mereka bisa adopsi agar memiliki visi misi yang berbeda dengan 0-2 dan 0-1, namun tetap memberikan impak besar pada NKRI. Sekarang, kita review lebih dalam. Bisa KPDIP yang menerima konsep New Mind yang mungkin banyak berseberangan. Mereka ini sosialis. Artinya, mereka ini terpusat di pusat kegiatannya. Sentralisasi. Mirip gerakan negara-negara sosialis lainnya di dunia, misalnya Tiongkok. Semua tersentral di pusat, di elit, kebijakan, dan satu top-down dengan sistem komando. Sementara New Mind lebih ke bottom-up. Dari bawah ke atas, ekonomi akar rumput. Mendukung swasta UKM dengan kemudahan berinvestasi, yaitu dana. Tentunya dengan printing money berbasis proyek, proyek UKM, dengan jaminan bisa sampai 500% bahkan. Alias kalau ada jaminan 100 juta, tanah milik UKM bisa dapat dana sampai 500 juta selama untuk ekspor. Dan dibangunnya di lahan yang dijaminkan tersebut. Uangnya dari mana? Printing money berbasis proyek ekspor, dan aset jaminan yang meningkat jadi 5 kali lipat. Pertanyaannya bukan di New Mind, tetapi di PDIP sebagai motor utama 03. Kemudian pada saat perang terjadi di Laut Nautuna Utara, apakah 03 mengambil kebijakan tidak miring ke Tiongkok? Tidak miring ke Amerika? Namun menjadikan kekuatan ketiga yang tidak bisa Amerika dan Tiongkok kendalikan. Memainkan selat Malaka dan Laut Nautuna Utara di sepanjang zona eksklusif Indonesia dan ASEAN. Selama berkuasa kemarin, buktinya dalam kabinet Pak Jokowi PDIP, pegang kementerian ESDM. Apakah ada perubahan? Yang ada adalah tanah air Indonesia dikeduk dibawa keluar ke arah Tiongkok. Maukah 03 berubah haluan bahwa tanah air tidak lagi dikeduk untuk dijual sebagai komoditas, tetapi sebagai alat jaminan Bank Indonesia untuk printing money? Beranika merubah arah pandang baru pembangunan dan kedaulatan Indonesia? Di sini New Mind tekadnya tetap pada prinsip dasar cara pandang visi-misi bernegaranya. Meningkatkan GDP per kapita jadi 10 ribu dolar per orang per kapita. Dalam 10 tahun ke depan, membuat rupiah terhadap dolar menjadi 10 ribu rupiah. Meningkatkan sarjana Indonesia ke tingkat perguruan tinggi yang hingga saat ini hanya 4 persen dari populasi menjadi 10 persen populasi yang memiliki ilmu di perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan dan 20 persen populasi dalam 10 tahun ke depan. Menjadikan Indonesia kembali menjadi negara terkuat di belahan bumi selatan Katulistiwa dalam 5 tahun ke depan secara militer dan secara ekonomi. Kita akan kembalikan kedaulatan laut terutama kedaulatan selat Indonesia untuk menjadikan kekuatan geopolitik termasuk alki udara wilayah udara Nusantara. Oke sahabat, kalau lihat dari seriusnya wajah teman-teman di 03, bagaimana menurut sahabat netizen? Diterima nggak nih konsep New Mind oleh 03? Bersiaplah untuk netral setelah mendengar informasi berikut ini. Bersiaplah menjadi biasa saja dan tidak ada ekspektasi apapun ketika calon yang dipilih menang atau calon yang dipilih tidak menang. Oke sekarang kita lanjut ke topiknya. Pertanyaan pertama, mungkinkah Anis ketika tidak mendapatkan posisi alias tidak menang dalam pilpres akan bergabung ke presiden pemenang untuk menjadi menko misalnya? Begitu juga sebaliknya, ketika Prabowo tidak menang, di mana Anis yang mendapatkan mandat, mungkinkah ditawari posisi menko kepada Pak Prabowo, juga posisi menteri misalnya desa tertinggal kepada Gibran, yang akhirnya berdua bergabung, bersatu membangun negara ini bersama 01. Bisakah hal itu terjadi? Kita lanjutkan. Apakah ketika 03 menang, akan hanya mengelola negara ini sendirian atau mengajak 01 bergabung? Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau 03 tidak menang, maka PDIP akan memilih gabung dengan pemerintah dalam parlemennya atau memilih oposisi? Baik kita lanjutkan menjawab pertanyaan di awal, yang mana dapat dipastikan bahwa siapapun pemimpinnya yang menang atau yang dapat mandat untuk kelola negara Indonesia pasti akan melakukan konsolidasi. Yang artinya, kita-kita yang saling hujat dan saling benci jadi basi karena mereka di atas pasti konsolidasi. Anda masih menyisakan residu kebencian dan itu sia-sia. Mau bukti? Kita bahas hasil survei oleh banyak lembaga survei yang kita rangkum sebagai berikut. Ini semua untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka bergabung. Hal berikut ini bisa menjadi pertimbangan keputusan tersebut. Kita tahu ada hal penting di tahun 2024 ini yaitu kekuatan parlemen, kekuatan DPR. Kita tahu kalau pejabat pemenang yang mendapatkan mandat jadi presiden berkuasa, partainya dan parlemennya juga dikuasai oleh mereka, maka perjalanan ke depan kebijakan bernegaranya akan lebih mudah dan lebih cepat dieksekusi. Maksudnya begini, dalam pemerintahan Pak Jokowi, parlemen di DPR isinya mayoritas 80 persenan adalah partai pendukung pemerintah. Hanya PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Maka dalam menjalankan kebijakan Pak Jokowi kemarin menjadi mudah karena didukung parlemen. Sekarang kita melihat peta parlemen yang diperkirakan terjadi di Februari 2024 pasca Pilpres dan Pilkada dan Pemilu. Berandai-andai, kalau 0-1 yang menang dalam 2 putaran, maka 0-1 dan 0-3 tentunya harus bergabung. Di dalamnya ada PKS, Nasdem, PKB, PDIP yang akan mendapat suara di parlemen, kita mau maaf ya, P3 tidak lolos threshold, juga Hanura dan Perindu ini asumsi. Berapa angka perolehan mereka kira-kira? Diperkirakan sekitar 43 persenan saja. Itu dari mana dilihatnya? Survei saat ini kita pakai dari berbagai acuan. Mereka sudah memprediksi. PDIP sekitar 18 persenan, PKS 9 persenan, Nasdem 7 persenan, PKB 9 persenan. Suara total 43 persen di parlemen. Itu akan menyulitkan kebijakan pemerintahan 0-1 nantinya. Karena kalau pihak 0-2 jadi oposisi, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, tidak pernah mudah keputusan 0-1, pemerintahannya akan berjalan karena bisa banyakkan jalan di DPR. Kalau kita asumsikan berikut ini, anggap P3 dapat 4 persen suara. Tetap 0-1 dan 0-3 belum juga mayoritas, baru 47 persenan suara di DPR. Sekarang kita berandai-andai, 0-2 yang menang. Berapa kursi parlemen didapat dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, sebagai partai lama dan partai utama di sana. Ditambah PSI dan PBB. Kalau berdasar lembaga survei per saat ini, bisa didapat Gerindra sekitar 18 persenan, Golkar 12 persenan, Demokrat 9 persenan, PAN 7 persenan, itu semua sekitar 46 persenan. PBB dan PSI, kita belum tahu, tapi anggap aja PSI bisa 4 persenan. Namun tetap tidak mayoritas itu 0-2. Maka tahun 2024, perlu lagi lobby-lobby di parlemen, yang mana bisa diperkirakan kalau 0-2 menang, maka P3 kalau lewat resultnya. Nasdem, PKS, PKB bisa merapat ke 0-2, paling PDIP yang oposisi. Kalau sebaliknya, 0-1 yang menang, maka Gerindra, Golkar, PAN bisa merapat ke 0-1. Nggak tahu juga kalau partai demokrat, karena sudah me-label hal negatif ke Anies. Jadi, apapun itu kita ranggupkan sekarang, jadi pasti gabunglah kali ini. Lalu, kita dapat apa yang teriak-teriak saling hujat karena beda pilihan? Terima kasih. Terima kasih.